Intro Assalamualaikum kami dari kantor hukum Aryani Mendera Putri terdiri dari 3 lawyer saya sendiri Aryani kemudian di samping saya ini namanya Deson Arwanda kemudian yang beliau di samping namanya Lukman Marsudi jadi kami bertiga ini mendapatkan suatu amanah dari kita sebut krian ya namanya Pak Anik Kristianto dalam rangka untuk memohonkan pemeriksaan terhadap suatu yayasan nah dalam hal ini yayasan itu adalah yayasan Azikra yang berdomisil hukum di Sentul dan Gunung Sindur jadi hari ini kita sudah resmi, ofisial sudah mendaftarkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan di pengadilan negeri Cibinong tapi karena hari ini kita daftarnya menggunakan sistem e-port jadi untuk nomor perkaranya kita masih menunggu karena ini kan hari Jumat ya jadi kayaknya sih biasanya itu Senin itu kita akan mendapatkan nomor perkara tapi kita sudah bayar panjir perkaranya per hari ini jadi perlu saya jelaskan ya jadi dalam hal ini kita ini bukan bentuknya laporan jadi yang kita lakukan ini adalah permohonan audit laporan keuangan terhadap suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh angkutan publik tapi mekanismenya itu harus melalui penetapan pengadilan kenapa kita mengajukan pemeriksaan landasan hukumnya karena yayasannya adalah suatu entitas ekonomi yang menerima dana sumbangan dari pemerintah atau dari luar yang nilainya kurang lebih 500 juta dan atau aset kekayaan yayasan tersebut kurang lebih 20 miliar nah ketika suatu yayasan ini tidak melaksanakan kewajiban hukumnya karena ini wajib dia melakukan audit eksternal maka Kohani ini selaku donatur ya donatur kemudian jamaah merasa perulah untuk memohonkan pemeriksaan audit laporan keuangan karena sebelum dimohonkan ofisial secara mekanisme hukum sudah dilakukan juga melalui para ulama kemudian rapat para sesepuh ya Kohani ya nah itu menurut keterangan klien itu hanya dijanjikan tetapi sampai dengan hari ini belum ada bentuk laporan atau laporan akuntan publik gitu nah gini kami ini kan memang karena kita ini kan pihak luar eksternal pasti kita kan sangat terbatas mengenai data dan informasi jadi sejauh ini yang kita telusuri karena kita lihat ketentuan undang-undang yayasan itu adalah yang pertama ketika melakukan audit eksternal itu wajib diumumkan di surat kabar nah kita coba telusuri bad data itu tidak kita temukan ada pengumuman pabrik gitu jadi akan tetapi ketika masa almarhum murobi ya Arifin Ilham itu kita secara berkala mendengar almarhum itu mengumumkan secara live mengenai aset kekayaan jumlah sumbangan dan itu sangat transparan contohnya mungkin nanti bisa kita share ya almarhum itu menyampaikan pada hari ini luas tanah sekian terdiri dari ini dan itu kemudian saldo rekening sekian gitu jadi itu sangat transparan jadi gini kami perlu menjelaskan bahwa tidak serta-merta permohonan audit ini adalah suatu kecurigaan bisa juga ini suatu evaluasi kalau memang ternyata auditnya bagus tanpa celah kan suatu perbaikan buat yayasan kan gitu dan kemudian kalau misalnya ternyata ditemukan ada suatu kekurangan mungkin nanti para urma bisa menyelesaikan tidak dengan mekanisme selalu hukum gitu tapi ini tujuannya good governance buat yayasan itu supaya yayasan berkembang dengan baik polisi perdi dulu donator percaya itu kan lebih baik karena kan kita dengar banyak sekali polemik tapi kita memang selaku advokat kita tidak akan bicara polemik dan isu kita bicara fakta hukum jadi per hari ini tujuan kita sangat baik sangat mulia untuk supaya yayasan ini transparan mengenai laporan keuangan jadi itu untuk kebaikan umat pasti kebaikan umat muslim dan masyarakat pada umumnya karena tujuan yayasan ini kan untuk masyarakat kan pendidikan keagamaan bukti-buktinya yang diberikan sama kok apa aja sih mungkin akhirnya ada beberapa nanti disidang menunjukkan disidang aja nanti oke kan tahun lalu juga semua di media masih ada itu ya Afif mencari-cari mengaudit kok belum dilakukan lalu malah menjadi keributan jadi ini sebenarnya untuk kebaikan mengembalikan nama baik asikro yang ditinggalkan oleh Ust. Revin Amrahimullah mengembalikan kepercayaan orang bukan kata-katanya tapi buktinya audit eksternal yang bukan dari orang dalam dan itu utro undang-undang bukan kita yang bikin nah kalau ini ditemukan terlihat baik otomatis segala perkataan itu terjawab terjawab jadi bukan fitnah ini gak bolehlah kita menduga menudut apa penting nah setelah itu udah udah tapi juga belum dilakukan malah yang terjadikan usaha lulusukur diturunkan mau diturunkan diminta turun diduga masih belum ya di videonya seperti itu gitu ya di video yang beredar tuh saya malah dapat dari media yang terus itu turun gitu kan terus ya ada keribut-keributan ya udahlah hentikan itu ya itulah sebabnya dilakukan ini kalau menyesal tidak ini justru membantu kepada dipercepat ini bisa dikatakan baru ya pertama kali terjadi ke kokor ini atau sebelum-sebelumnya saya banyak minta yayasan di audit dan semua di audit gak ada masalah gitu cuma kalau sampai terjadi perpecahan keributan akhirnya jadi seperti ini yang kita harapkan setelah ini selesai lebih cepat lebih baik semua udah gak ada tuh dugaan-dugaan terjawab semua nah kita udah ya mari kita kembali beribadah bersikir lagi kita ramaikan lagi asikro kita bangun lagi jangan karena orangnya ukur islam itu bukan karena orangnya kalaupun Alvin Alvin itu juga manusia yang bisa salah walaupun dia anak ulama ya dia bisa salah kalau sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kita sendiri juga banyak salah justru kita sekarang dukung doakan dan kita bantu nanti kita ikut ramaikan lagi asikro karena Allah pahalannya kasih Allah berarti ada masa ke apa janggalan gitu masih dari Alvin sendiri sekarang memang dipercaya pegang nah kan sebaiknya sebelum Alvin jadi ketua lagi mengangkat secara sepihak sebagai ketua itu urusan nyayasan lah dan urusan ulama tapi sebaiknya dilakukan tanggung jawab auditnya itu yang dijadzikan itu dipenuhi dulu kalau menurut saya yang salah yang memilih Alvin bukan Alvin ya iya nanti dari auditnya itu kelihatan semua jadi suatu pekerjaan jika diserahkan tidak pada ahlinya sudah jelas kan Alvin juga belum seahli ayah yang saya tahu berdasarkan keputusan ulama ya kalau berdasarkan masih dipegang sepenuhnya Ustaz Abdul Syukur tapi kalau secara hukum sindur yang tadinya harusnya sudah dijadikan satu dilebur tiba-tiba jadi berdiri lagi dipegang oleh Alvin itu nanti mudah-mudahan ulama-ulama akan selesai tapi itu memang ada persetujuan resmi Alvin akhirnya sampai detik ini saya belum tahu persetujuan resmi dari ulama yang saya tahu beberapa ulama di dalam itu malah tidak tahu menahu dan tidak membenarkan yang terjadi ya iya asal kalau dibilang hancur karena Alvin yang tidak maju dan mundurnya suatu usaha termasuk usaha kita sendiri apapun itu di tangan Allah saya rasa ini asikra mengalami kemunduran untuk nanti maju lagi untuk diperbaiki untuk di evaluasi dengan caranya salah satunya audit ini baru menjawab satu sisi jadi kita berharap kita bersalah sama Allah ini akan bisa lebih maju lagi nanti asikra lebih baik lagi kalau orang yang tepat saya tidak tahu yang tahu ulama tapi kalau wasiat yang meneruskan adalah Ustaz Al-Syukur dan nanti nanti satu hari akan diteruskan oleh anak-anaknya kan sekarang belum cukup ilmu dan belum cukup umur